Ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Sahabat, ini tiga hal yang sederhana mungkin kalau kita spils dengan mudah. Tak ada taat, setia, jujur lah gitu ya. Tapi honestly, ini gak mudah untuk melakukannya. Karena butuh keberanian untuk melakukannya dan butuh niat untuk melakukannya. Sama dengan niat sahabat ketika mau menikah gitu loh. Kan kita kalau mau menikah ini kan niat banget kan. Dan mulai pacaran, menjalin hubungan, mencoba memaknai hubungan itu. Sampai akhirnya mengambil suatu keputusan bersama. Yuk kita nikah. Tetapi ketika perniagaan itu terjadi tidak dilandasi dengan yang namanya ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik. Karena yang satu dikecewakan dan yang satu merasa bersalah. Namun tidak juga mau disalahkan. Dan ini akan merugikan semua pihak. Tidak hanya suami istri itu, tapi juga orang tua dan besannya. Dan keluarga-keluarga di sekelilingnya. Dan mereka langsung tanpa disadari menggunakan apa ya. Yang mereka pikirnya sangat rasional gitu. Sudah kalau gak cocok, pisah saja. Sahabat sekalian, pisah atau bercerah itu bukan solusi. Bukan jalan keluar begitu ya. Karena ketika yang satu saling menyalahkan, yang satu dikecewakan, sudah tidak bisa mengampuni. Bukan bercerai. Karena tidak selesai ini. Yang ini misalnya menikah lagi atau tidak menikah lagi. Tapi casenya ini gak selesai. Kasusnya itu menggantung. Karena apa? Tidak ada yang bisa menebus rasa bersalah dan kecewa ini. Dan satu-satunya cara adalah penebusan melalui kasih Allah. Penebusan melalui satu bentuk yang jauh lebih besar dari logika manusia. Dan kenyataan pahit dalam kehidupan pernikahan. Kalau kasih suami istri itu sudah Anda merasa sudah besar. Tapi tidak sebesar yang Anda pikirkan. Karena ada satu kasih yang begitu besar. Itu kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengharuniakan anak yang tunggal. Bagian dari pribadinya sendiri. Namun turun sebagai anak. Sehingga siapapun. Anda termasuk yang percaya. Oh untuk percaya saja. Tidak semudah itu sahabatku. Percaya adalah bukan karena ada bukti baru percaya. Kenapa untuk percaya saja tidak mudah? Karena rata-rata orang butuh bukti baru percaya. Itu tandanya engkau tidak percaya. Kalau engkau percaya gak usah ada bukti. Firman Tuhan katakan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus. Tidak binasa. Pernikahanmu tidak binasa. Impianmu dalam pernikahan tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada satu rentan waktu yang Tuhan sediakan. Untuk sebagai masa transisi. Dan itu perubahan. Yang akan menjadi nyata. Bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak akan dipermalukan.